Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Kediri mulai menjaring potensi dari cabang olahraga baru. Cabur baru itu antaranya cabur berkuda dan esport, di mana dua cabur itu akan secara perdana dipertandingkan di ajang POPROV 8 ini. Deddy Kurniawan, Ketua KONI Kabupaten Kediri mengatakan, jika saat ini pihaknya telah mengamati terkait potensi di dua cabur itu, menurutnya pengamatan potensi itu ia lakukan dengan cara menggelar turnamen di masing-masing cabur tersebut, termasuk gelaran turnamen berkuda yang sebelumnya telah dilakukan. Sedangkan untuk turnamen esport akan direncanakan digelar pada Oktober 2022 mendatang. Deddy melihat dua cabur baru tersebut dinilai cukup menjanjikan untuk menambah jumlah medali bagi kontingan Kabupaten Kediri di POPROV 2023 ke depan, termasuk di cabur berkuda yang kemarin ia melihat jika Kabupaten Kediri cukup memiliki jogi serta kuda-kuda potensial untuk meraih juara. Dan esport ini akan kami dorong untuk peluang medali emas di POPROV juga, karena kita menggali esport ini jangan sampai nanti menjadi negatif, tapi menjadi positif dan prestasi untuk game online-nya. Termasuk dari berkuda sendiri juga memiliki potensi kuda-kuda bertarap nasional juga ini Pak ya? Betul, kalau untuk berkuda kemarin sempat Alhamdulillah ada kejuaraan pordasi Kabupaten Kediri, dan melihat ada potensi kuda-kuda bagus, diantaranya ada sekitar 6 kuda yang akan bertanding di POPROV, dan seapa kalau memang nanti target itu terpenuhi, 6-6-nya bisa di POPROV. Sementara itu, Deddy juga mengakui jika saat ini dirinya juga tengah membangun cabor seperti biliar, para layang, hingga sepatu roda, yang hingga sekarang ini Kabupaten Kediri belum memiliki cabor tersebut. Dengan bertambahnya sejuplah cabor baru itu di Kabupaten Kediri, harapannya dapat menambah perolehan medali di ajang pot-prov nanti.